Tips Gimana Memilih Kelapa Muda Yang Terbaik Pertama, cara yang paling dasar adalah kamu bisa lihat dari warna kulit dan juga warna serat kelapanya. Kelapa muda itu sudah pasti warna kulitnya hijau dan juga memiliki serat pada kelapa muda yang berwarna coklat. Artinya, kelapa itu muda dan segar serta baik untuk dikonsumsi karena sudah cukup pematangannya. Kedua, kamu bisa tepuk dengan telapak tangan kamu dan dengarkan suaranya. Kalau suaranya tidak nyaring, itu pasti kelapa muda. Karena kandungan air dalam kelapalah yang membuat suara ketika dipukul tidak nyaring. Nah, yang ketiga, kamu bisa cek kelapa itu muda atau tidak dengan cara kamu guncangkan atau goyangin. Ingat ya, kelapa muda lebih memiliki kandungan air yang lebih banyak daripada kelapa tua. Selanjutnya, kamu bisa cek ujung batoknya. Di ujung batok biasanya ada lingkaran yang nandain kalau kelapa itu masih muda atau sudah tua. Nah, kelapa muda itu punya lingkaran yang gak terlalu lebar di ujung batoknya. Perbedaan kelapa muda dan kelapa tua. Nah, kelapa muda itu lebih banyak mengandung air dibandingin kelapa tua. Dan rasa air kelapa muda lebih manis daripada kelapa tua karena adanya kandungan zat gizi yang berbeda. Sedangkan kelapa tua lebih banyak memiliki daging kelapa. Eh, tapi jangan salah, daging kelapa tua itu tebel dan gurih. Nah, karena itu biasanya kelapa tua digunakan sebagai bahan pembuatan santan. Aku juga mau sharing nih ke kamu manfaat yang dimiliki sama kelapa muda. Manfaat yang pertama nih adalah memperlambat penuaan. Kelapa muda ini dapat membuat kulit kamu jadi lebih halus loh. Karena kandungan sitokinin di dalam air kelapa berfungsi untuk mengatur pertumbuhan, perkembangan, dan penuaan sel. Kedua, manfaatnya adalah untuk mengatur tekanan darah dan gula darah. Ada penelitiannya nih yang menunjukin kalau air kelapa itu bisa menurunkan tekanan darah tinggi dan mengurangi resiko serangan jantung serta struk. Yang ketiga, kelapa muda itu baik loh untuk kesehatan pencernaan. Kamu juga harus tahu nih, kalau air kelapa mampu menjadi obat untuk semua penyakit yang berhubungan dengan pencernaan terutama diare. Karena air kelapa bisa menggantikan cairan yang hilang dari saluran gastrointestinal. Keempat, kelapa muda itu lebih baik daripada minuman olahraga atau sports drink. Nah, daripada kamu beli minuman olahraga, mendingan nih kamu beli kelapa muda aja. Karena air kelapa muda ini merupakan isotonik alami. Kandungan elektrolit yang ada di air kelapa bisa menggantikan cairan tubuh yang hilang saat olahraga. Selain itu, air kelapa muda juga baik banget loh buat ibu yang sedang hamil. Karena air kelapa dapat mencernihkan air ketuban, membantu perkembangan janin, mengatasi masalah pencernaan, dan akan meningkatkan kandungan vitamin C pada ibu yang sedang hamil. Nah, itu dia tadi beberapa tips untuk memilih kelapa muda yang terbaik. Jangan lupa loh untuk kamu praktekin cara-cara yang tadi aku kasih ketika kamu memilih kelapa muda. Supaya kelapa muda yang kamu konsumsi adalah kelapa muda yang berkualitas baik. Oke, cukup sekian dari aku. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa, tonton terus video squat food lainnya. Jangan lupa, tonton terus video